Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi cerita dan sekarang tanggal 17 Juni 2022 saya dapat SMS dari Indosat internet yellow 700 MB padahal tanggal 15 Juni saya baru mengaktifkan paket 25GB Rp60.000 jadi mari kita cari tahu kenapa bisa seperti ini ya oke pertama-tama saya akan cek di IM3 my IM3 dan ini paket yellownya aktif ya jadi saya akan sedikit bercerita kenapa paket yellownya aktif jadi saya mau login Facebook terus disitu ada tulisan gunakan data dan saya tekan dan otomatis paket saya yang 25GB langsung hangus dan saya coba menghubungi pihak Indosatnya apa bisa dibalikin lagi atau enggak dan ini historinya tanggal 15 Juni 25GB Rp60.000 baru satu hari terpakai dan sekarang sudah berganti paket yellow 700 MB dan itu juga saya hutang ya ke Indosat teman-teman kalau ada tulisan gunakan data harap jangan ditekan ya nanti yang ada paket kita malah berganti jadi paket yellow kita coba saja hubungi pusat bantuan ya kita klik yang butuh bantuan itu lalu akan muncul seperti ini ya indira tanya indira nah disini banyak ya registrasi press bayar unreg paket informasi pengajuan keluhan status tidak keluhan cek lokasi grey menu sebelumnya teman-teman tinggal pilih saja pengajuan keluhan lalu pilih bantuan lain setelah itu pilih ya apakah kamu ingin dihubungkan ke layanan live chat setelah muncul ini tinggal di klik tulisan indosat oredo nya nanti teman-teman akan terhubung ke browser nah tinggal di klik saja logo yang whatsapp itu ya nanti kita bisa langsung chat ke call center indosatnya nah seperti ini ya nanti saya scroll ke atas dulu nah tinggal pilih bahasa ketik satu Indonesia lalu pilih nomor 2 untuk memilih bantuan dan tanya indira terus pilih lagi nomor 2 nah setelah itu masukkan nomor handphone kita dengan benar jangan pakai kosong ya tapi pakai 662 setelah itu masukkan kode otf nya lalu ketik agen nah nanti disini akan kita menunggu untuk chat dengan call center langsung ya oke jadi seperti ini chatnya ya jadi dia menanyakan keluhan kita lalu kita ceritakan saja dan saya minta untuk dikembalikan dan ternyata tidak bisa jadi saran buat teman-teman kalau mau login facebook terus ada tulisan gunakan data untuk tidak ditekan supaya paket kita tetap butuh oke mungkin segitu saja video dari saya semoga bermanfaat sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe